Ini adalah dampak ledakan bom seberat 12,5 kg bahan peledak dipasang oleh tiga prajurit KKO Usman Janatin, Harun Thohir, dan Ghani bin Arup pada era konfrontasi Indonesia-Malaysia Ledakan menghancurkan kantor Bank Hong Kong dan Shanghai juga kantor Komisi Tinggi Australia yang berada di blok yang sama Bom di dalam tas travel itu meledak pada pukul 15.07 sekitar 7 menit setelah tutup kantor Dilaporkan, tiga orang tewas dan sekitar 33 orang lainnya terluka Usman dan Harun kemudian tertangkap Permintaan mereka untuk diperlakukan sebagai tawanan perang ditolak Pada jam 6 pagi Mereka dihukum gantung di penjara Changi Eksekusi Usman dan Harun Membawa duka di hati rakyat Indonesia yang sedang berada di Singapura Ratusan orang Indonesia berkumpul di kedutaan Indonesia di Singapura Mereka hendak menggelar sholat jenasa untuk Usman dan Harun Alih-alih, jenasa Usman dan Harun malah dibawa langsung dari penjara Changi ke bandara Dengan pengawalan ketat polisi Pesawat itu tiba di Bandara Kemayoran Jakarta yang sudah dipadati sekitar 10.000 orang Jenasa disambut dengan upacara militer Tampak sepanduk-sepanduk kemarahan rakyat Indonesia kepada Singapura Kedua peti jenasa diserahkan kepada Inspektur Upacara Kepala Stap Angkatan Laut Laksamana Mulyadi Yang kemudian menyerahkan kepada Panglima KKO Majen Mukijat Yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Stap Menteri Hankam Letnan Jenderal Kartakusuma di Aula Hankam Di belakang peti jenasa turut mengiringi Brigjen Cokro Pranulo Dan Kepala Perwakilan RI untuk Singapura Letkol M. Ramli yang langsung mengantar kedua jenasa dari Singapura Sementara itu mahasiswa meluapkan amarahnya kepada Singapura Mereka menduduki kantor Kedotaan Singapura di Jakarta Juga menyerbu rumah dua pejabat Kedotaan Singapura Tidak ada korban jiwa atas insiden ini Karena para pejabat dan staf Kedotaan Singapura itu Telah terlebih dahulu mengungsi ke hotel-hotel Atas saran dari aparat keamanan Indonesia Kedua jenasa itu disemayamkan dahulu semalam di Aula Kementerian Hankam Kesokan harinya ketika kedua jenasa hendak diberangkatkan ke taman makam Pahlawan Kalibata Masyarakat luas memberikan penghormatan kepada mereka Diperkirakan Satu setengah juta orang tumplek ke jalan-jalan yang dilewati iring-iringan jenasa tersebut Kedua prajurit KKO itu dianugerahi bintang sakti Dan diangkat sebagai pahlawan nasional Pangkat mereka dinaikkan satu tingkat Di persidangan Usman dan Harun menolak dakwaan Alasannya Aksi tersebut bukan kemauan mereka Melainkan Tindakan yang memang harus dilakukan karena dalam situasi perang Mereka pun meminta agak diperlakukan sebagai tawanan perang Pada 20 Oktober 1965 Mereka diponis hukuman mati Presiden Soeharto melakukan berbagai cara Untuk menyelamatkan mereka Minimal Hukuman dikurangi menjadi penjara seumur hidup Soeharto menunjuk Letkol Abdurrahman Ramli Kepala perwakilan RI di Singapura Untuk melakukan diplomasi bilateral Namun Singapura bersikukuh menghukum mati Usman dan Harun Kala itu Singapura termasuk negara persemakmuran Inggris Sehingga keputusan hukum tertinggi ada di London, Inggris Pemerintah Indonesia Lalu mengajukan banding ke London dengan bantuan pengacara Singapura Namun Hasil banding pun tetap tidak diterima Bahkan Soeharto menulis surat kepada pemerintahan Singapura Memohon grasi kepada Presiden Singapura Yusuf Hisak Dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew Agar Usman dan Harun tidak dihukum mati Namun Upaya itu gagal Salah satu serangan sabotase terhadap Malaysia Pada fase konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah operasi pengeboman di Singapura Usman, Harun, dan Gani Sesungguhnya dilatih untuk mengembom sasaran strategis Yaitu fasilitas umum Seperti pembangkit listrik, pengolahan air bersih, dan instalasi militer Namun misi untuk mengembom sasaran tersebut menemui kegagalan Karena penjagaannya sangat ketat dari polisi dan militer Kenapa mesti McDonald House? Kemungkinan karena bangunan itu terbilang paling bergensi Sehingga daya terornya akan lebih kuat Apalagi gedung itu ditempati oleh Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation Yang artinya berbasis di China Ini sesuai dengan tugas mereka Yaitu mengeksploitasi perbedaan ras di Singapura Singapura yang dihuni oleh banyak orang keturunan China Memang berpotensi tinggi menuai konflik Jika dibenturkan dengan ras Melayu yang menjadi produk asli Di sebagian besar wilayah Malaysia Sebelum peledakan bom tersebut Singapura telah dilanda kerusuhan antara China dan Melayu Akibat pemerintah Malaysia dianggap kurang adil dengan masyarakat non-bumi putra Khususnya masyarakat Tionghoa yang menjadi mayoritas di Singapura Jikapun ini dianggap sebagai kesalahan Maka yang patut dipersalahkan adalah Panglima Komando Mandalasiaga Kolaga Dalam rangka konfrontasi ganjang Malaysia Omar Dhani Yang merestui aksi sabotasi seperti itu Terima kasih telah menonton!